Terima kasih Awak adalah seorang mahasiswa di Universitas Negeri Medan, Jalan William Iskandar, Pasar 5, Kenangan Baru, Kecamatan Percut, Seituan Sekarang, awak tengah duduk di bangku semester 3, jurusan bahasa dan sastra Indonesia Sekian video perkenalan diri awak dengan bahasa Melayu Terima kasih Melepas rindu ke kampung halaman Tak lupa mampir membeli durian Terima kasih sudah mendengarkan Apabila ada salah, mohon dimaafkan Wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maju wa-jua Pertandakan gelarku Ahmad Bukhorin Sutrion Aku tadin i Medan Ikriya Martubung Telu Janape Gundam Aku erlajar ibas Universitas Negeri Medan Jurusan bahasa dan sastra Indonesia Enda perkenalan singkat arah aku nari Bujuras ma-jua-jua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Horas Perkenalkan gelarku Ahmad Bukhorin Sutrion Aku tinggal di Medan Ikriya Martubung Telu Aku senari berkuliah di Universitas Negeri Medan Jurusan bahasa dan sastra Indonesia Saya majolo perkenalan si Anau Muliate Horas Horas Mabata Haganupan Patet Dahon Goranhu Aima Elsa Septaria Sihotang Hun Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia I Unimet Sonari Au semester Tolu Au Marianan I Medan Aima I Jalan Selamat Ketaren Orangtuaku Marianan I Tanjung Peringin Kabupaten Dairi Sonaima Perkenalan Han Baku Diatetupa Horas Horas Perkenalkan gelarku Elsa Septaria Sihotang Au Sian Tanjung Peringin Kabupaten Dairi Au Sonari berkuliah di Unimet Jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Au semester Tolu Au tinggal di Jalan Selamat Ketaren Sekian pada perkenalan singkat si Anau Muliate Horas Juah Juah Perkenalkan gelarku Siskomunika Simanjunta Aku tading di Kabupaten Jawa Pematang Sientar Kabupaten Simaungun Aku kuliah di Universitas Negeri Medan I Jalan Willem Iskandar Pasar 5 Medan Bagenduri Aku muncul di perkuliahan semester 3 jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Sekian video perkenalan singkat Bang Punai Malateng Horas Jorotinitip Sanggar Asabinain Uro-Uroan Jorotinukun Marga Asabinoto Asabinampun Marga Andrik Toh Dia Marga Saunari In Adiksankan Лю dress di Universitas Negeri Medan jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia selamat menikmati partinandaan channel wawiyate oras mahasiswa bahwa Universitas Negeri Medan Bajalan William Iskandar Bapasar 5 Kenangan Baru Kecamatan Percepsi Tuan ya odo iada alagi ududuki semester teluk jurusan bubahasa dan sastra Indonesia awai video situ bali famatu negu di uheku babahasa nias wassalamualaikum wr. wb murani sahalam murani yang panggung siopat suni soli siopat mali permasa si ahoy tuas taksi hamka negeri esah hilang dua terbilang patah kumbu hilang berganti takkan melayu hilang di bumi kebudayaan merupakan identitas dari sebuah daerah begitu juga dengan kebudayaan melayu melayu merupakan sebuah etnis yang memiliki sejuta kebudayaan yang ada di dalamnya disini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan yang terdapat dalam etnis melayu ada kebudayaan dari kelahiran pernikahan dan juga kematian langsung saja kita masuk ke pembahasannya upacara yang pertama ialah upacara kelahiran menempah bidan ialah upacara adat tersama orang melayu bagi bakal ibu yang mengandung tujuh bulan anak pertamanya ada pun tujuan dari upacara ini adalah untuk menentukan dan meresmikan bidan yang mana yang akan menyambut kelahiran sambal upacara selanjutnya yaitu upacara perkawinan etnis melayu dalam upacara perkawinan etnis melayu ini kalian sudah pasti tahu banyak sekali tahapan-tahapan yang dilakukan dalam upacara tersebut ada tahapan merisik meminang menikah dan juga upacara bersanding yang pertama yaitu upacara merisik di dalam upacara merisik ini perlu pula dilakukan kedua belah pihak menyiapkan telangkai dan juga jamul super selanjutnya yaitu tahapan meminang tahapan meminang ini terdiri dari kegiatan ikat janji dan juga mengantar sirih di dalam sepak selanjutnya yaitu tahap pernikahan di dalam tahap pernikahan ini ada pula kegiatan penyerahan mahar dan juga uang hantaran dan selanjutnya yaitu tahap upacara bersanding sebelum melakukan upacara bersanding ini didahului dengan acara berinai mandi berhias atau berendam dan pada acara bersanding ada pula acara tepung tawar makan nasi hadap-hadapan mandi bedimbar dan nanti ada pula acara meminjam pengantin perempuan untuk dibawa ke rumah pengantin laki-laki setelah sebelumnya kita sudah mengetahui upacara kelahiran dan upacara pernikahan dalam etnis Melayu selanjutnya kita akan masuk ke dalam upacara kematian dalam etnis Melayu upacara kematian dalam etnis Melayu sering disebut dengan istilah pertukaman yaitu menjiarahi keluarga yang mendapat musibah atau kemalangan pada waktu itu pihak keluarga sedikit memberikan bantuan atau sedekah sekedar turut meringankan beban keluarga yang kemalangan selanjutnya ada tahapan yaitu memandikan mengkapani dan juga menguburkan setelah itu pada hari ke-40 ada pemasangan nisan yang terbuat dari batu budaya subuh karo masih tetap kuat dan dihargai hingga saat ini dengan kekanyaan identitas yang diwaris sejak lahir melalui sistem marga yang diwariskan oleh generasi laki-laki sistem marga ini memudahkan mereka dalam menentukan hubungan kekerabatan yang dikenal sebagai rakut siteluh yang artinya mengikat tiga elemen dengan pemahaman yang baik tentang rakut siteluh masyarakat karo dapat dengan lebih mudah melacak garis keturunan mereka dan melaksanakan tradisi adat dengan lebih lancar dalam upasara kelahiran etnis batak karo ada yang dinamakan dengan umbesur basuri atau kenyang-kenyangan dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah sebuah ritual atau tradisi yang dilakukan oleh suku karo untuk pasangan suami istri yang sedang dalam masa kehamilan tradisi umbesur basuri umumnya dilaksanakan oleh keluarga besar pasangan suami istri tersebut terutama ketika pasangan tersebut sedang mengandung anak pertama acara ini biasanya dilakukan pada saat umur kandungan tersebut sedang mencapai sekitar 7 bulan tradisi ini dilakukan di rumah dengan tujuan untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga pasangan suami istri tersebut sehingga mereka siap menghadapi peran baru sebagai orang tua setelah kelahiran bayinya nanti selanjutnya ada pernikahan pernikahan dalam budaya Batak Karo melibatkan tanggung jawab kolektif dari gerobat dua belah pihak calon memplai dan dijalankan sesuai dengan prinsip rakus setelur oleh karena itu pernikahan tradisional Batak Karo memiliki serangkaian aturan yang komparensif yang mencakup proses peminangan pemberian jujur hingga pelaksanaan upacara pernikahan salah satu karakteristik unik dari masyarakat Batak Karo adalah kecenderungan untuk merantau tapi sambil menetap dan mematuhi adat istirahat mereka karena hubungan emosional dan budaya yang sangat kuat terhadap tanah leluhur mereka upacara pernikahan yang pertama ada Mbeba Belosambar sebelum langsungkan upacara pernikahan tersebut ada serangkaian ritual yang harus dijalani termasuk Mbeba Belosambar dan Nganting Manu dalam pesta perkawinan tradisional Sukukaro upacara ini telah ada sejak zaman dahulu Mbeba Belosambar adalah ritual meminang seorang gadis sesuai dengan adat etnis Karo ini dilakukan untuk tujuan untuk menanyakan persetujuan dari gadis tersebut bukan hanya persetujuan dari gadis tersebut namun diminta juga persetujuan kepada orang tuanya anak beru sembuyak kalim bubu singalo bere-bere dan kalim bubu singalo perkempun yang kedua ada erdebu bayu dalam upacara erdebu bayu ini unsur yang paling penting harus ada sangkep geluh yang merupakan simbol keutuhan hidup masyarakat Karo yang terkait dengan prinsip rakut siteluh upacara ini juga mencakup tutur siwalu dan mega silema ras perkaden-kaden hukum adat melihat pernikahan sebagai peristiwa yang sangat penting karena ini bukan hanya masalah konseptual atau urusan dari calon mempelai tetapi merupakan urusan seluruh masyarakat Karo yang ketiga Ngenting Manuk acara lamaran Ngenting Manuk merupakan upacara perkawinan dalam suhu Karo yang mempunyai beberapa tahapan atau proses yang harus dijalani yaitu mulai dari Nangkih Embaba Belon Selembar dan Ngenting Manuk dalam acara Ngenting Manuk peserta tidak hanya dari inti keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan namun semua kerabat sanak famili bahkan tetangga dan teman sejawat pun dapat ikut berkumpul Ketiga Kematian Upacara adat kematian etnis Karo dinamai dengan cawir mertua Suku Batak Karo mengenal cawir mertua sebagai upacara kematian yang merupakan tradisi khusus dalam masyarakat mereka Upacara ini mencerminkan penghormatan dari pihak kalim bubu kepada individu yang telah menikah dunia Pelaksanaan upacara cawir mertua hanya diperolehkan untuk individu yang telah menikahkan semua anak-anaknya sesuai dengan adat istri Karo Horas Bantaganopan Patandangan mengurangkul awam PRN Sambu Disipan Tujuan awam mandandakon di simalungun yang pertama ada upacara kari bagi seorang ibu simalungun yang usia kehamilannya mencapai 7 bulan akan diadakan ritual tersebut yang bertujuan untuk mendoakan agar si jahri yang dikanduk dan ibunya sehat selamat sampai kepelahiran ada pun ritual atau upacara yang dilakukan yalah yang pertama upacara membuat ubah yaitu dikenal dengan upacara membawa ke sungai upacara ke ladang atau ke pekan upacara memberi nama dan upacara memotong kerambung upacara upacara ini bertujuan untuk supacara agar mencari si anak tetap sehat dan tumbuh dengan baik ada pun acara kelahiran yang lain yaitu upacara pahu tahun simagot artinya upacara yang dilakukan untuk memanggil dan mengucap syukur kepada si magot yaitu roh leluhur yang berbicara dengan keturunannya melalui orang yang direpikinya selanjutnya kita masuk pada upacara pernikahan pada etnis malungun pada upacara pernikahan suku si malungun ada prosesi yang disebut dengan tebus bunyi atau tebus bunyi prosesi ini merupakan bagian yang bermula dari marpadan menimu dan majabu pada pesta pernikahan tersebut prosesi tobus bunyi yaitu waktu khusus bagi calon mempelai peratuan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tuanya terutama kepada inang ataupun ibu karena sudah merawatnya membesarkannya menyekolahkannya hingga dewasa hingga sampai menetapkan pendamping hidup yang akan mengundang suasana sangat haru dan menyedihkan karena akan berpisah yang terakhir kita masuk kepada upacara kematian upacara kematian ini pada suku Sumalungun dibagi menjadi yang pertama sayur mati yaitu upacara kematian saat seseorang tersebut sudah memiliki cucu ataupun cicit kematiannya pula tidak lagi dianggap sebagai momen kesedihan melainkan sebagai petua sehingga diikuti dengan pesa makan dan itu menjadi kebanggaan bagi keluarga yang melibat tondong sanina dan bola upacara kematian ini pula ditandai dengan penggunaan kain torsa atau disebut dengan kain putih yang diikatkan di kepala keluarga dan pelayan sebagai tambah dikaji serangkaian acara juga diiringi dengan memukul gendak ataupun membunyikan musik serta menorter ataupun menari itu itulah budaya yang terkait baik kepacara kelahiran kepacara kemudian dan kepacara kematian pada suku suku terima diatih lupa orang kebatasan kematian lupa perkenalkan gerarku Fisensia Sihite di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan kelahiran pernikahan kematian pada etis pak pertama ada budaya kelahiran dalam etnis pak yang disebut dengan mutnakan pagit mutnakin pagit merupakan upacara 7 bulanan ketika bayi berada di dalam kendungan ibu selama 7 bulan yang kedua ada mangan balbal mangan balbal adalah upacara yang dilaksanakan ketika bayi sudah lahir hal ini dilaksanakan sebagai bentuk ucapan syukur dari lahirnya bayi tersebut dua ada budaya pernikahan dalam etnis pak pak yang memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaannya yakni tahapan dalam pelaksanaan pernikahan dalam etnis pak pak yang pertama ialah memerah emas pilihan tahapan inilah tahapan meminta izin kepada paman karena kawin dengan anak perempuan lain hal ini dilakukan oleh laki-laki jika tidak menikah dengan anak perempuan pamannya atau puhun yang kedua ialah mengeririt atau mengindangi pihak laki-laki dan kerabatnya terlebih dahulu meneliti seorang gadis yang akan dinikahi yang ketiga ialah tanda burjuk ataupun pertukaran barang atau cincin yang dilaksanakan sebelum mengkata utang yang keempat adalah mengkata utang ataupun menentukan emas kawin dan yang kelima ialah muat nakan paradopan dan tragisi jahe hal ini dilaksanakan pihak laki-laki untuk memutuskan kewajiban masing-masing kerabat dalam pembayaran emas kawin dan juga upacara kematian dalam pelaksanaannya juga memiliki beberapa tahapan yakni tahap upacara kematian dalam etnis pakpak disebut juga dengan cayur tua yang memiliki beberapa tahapan tahap yang pertama ialah sunggun sempanganan ataupun musyawara keluarga tahapan ini merupakan tahapan awal untuk mendiskusikan tata acara pemakaman yang dihadiri oleh keluarga terdekat saja yang kedua ialah tenggoraja tenggoraja iara merupakan tahapan memanggil semua orang yang ada di kampung untuk membantu melaksanakan pekerjaan ataupun acara tahap yang ketiga ialah memasukkan bangke mirumana ataupun memasukkan jenajah ke dalam peti mati tahap yang keempat ialah mengapul pergendang dan tahap terakhir ialah membagi sulang ataupun potongan-potongan daging kepada keluarga inti saja sebelum dilaksanakan pengumpuran horas dison awan yang patah dison mengenai adat ima parjolo ritual kelahiran upacara tradisional kelahiran anak pada etnis batak boba dimulai dari tujuh bulanan yang disebut dengan mandeke atau biasa disebut dengan mambo sure acara berikutnya ialah mengharwani lalu manggarap membuat indahan pohol-pohol lalu terdiri yang pertama mandeke atau membusuri yaitu menyampaikan deke atau ikan mas dari orang tua ibu hamil atau hula-hula yang bertujuan untuk mengenyangkan yang melahirkan dan menyampaikan doa keselamatan selama persalinan yang kedua menghorani yaitu upacara menyambut kedatangan bayi di rumah yang ketiga manggarap yaitu kegiatan yang dilakukan untuk melindungi atau menjaga bayi dari roh-roh jahat selanjutnya mampuan indahan pohol-pohol atau meresek-esek yaitu upacara mengundang banyak orang beserta kerabat orang tua perempuan atau yang disebut dengan hula-hula keluarga yang baru kelahiran anak datang membawa makanan berupa indahan pohol-pohol atau dekenisi tio-tio selanjutnya ada ritual perkawinan yaitu pertama mod hori-hori dinding yaitu tahapan awal ketika anaknya menyampaikan bahwa dia sudah memberikan tanda pada seorang perempuan maka dilunjukkan dengan kedatangan pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan yang kedua ialah martupol atau mar puding saw atau marhatasinamot atau marhusit yaitu acara yang dilakukan di beja yang ditujukan untuk mengetahui apakah calon pengantin perempuan atau laki-laki pernah mengikat janji dengan seorang yang lain atau tidak selanjutnya ada martunggo raja yaitu adanya pembagian kerja yang biasanya dilaksanakan oleh pesta atau pasubutan selanjutnya ada pesta puncak perkawinan atau ulaun unjut yaitu dengan pemberkatan nikah selanjutnya ada paulak unik atau manikir tangga perempuan yang baru saja menikah tidak boleh pulang ke rumah orang tuanya sebelum disampaikannya si panganan atau tuduh-tuduh ni si panganan dan yang terakhir kita masuk kepada ritual kematian yang pertama bila yang meninggal masih baik anak-anak dan remaja disebut dengan mati poso-poso yang kedua ialah mati ponggol atau mati manipul yaitu meninggal ketika sudah dewasa yang ketiga ialah mati di para alang-alang yaitu seseorang yang sudah meninggal saat sudah berumah tangga tetapi belum sempat memiliki anak selanjutnya ada mati makar yaitu kondisi meninggal saat anak-anaknya masih sangat kecil selanjutnya ada mati sari matua yaitu seseorang yang meninggal tetapi sudah memiliki cucu dan masih ada yang dipikirkan sebagai yang menjawab selanjutnya ada mati sahur matua yaitu seseorang yang sudah meninggal dengan keadaan bercucu dan masing-masing anaknya sudah berumah tanggal dan yang terakhir ialah ritual mangkok yaitu upacara memindahkan tulang-tulang atau tengkorak yang sudah meninggal minimal 15 tahun ke tubuh keluarga sekian penjelasan ritual terkait kebudayaan pada etnis Batak Toba dari saya terima kasih haras haras tondima dingin pirtondima togu saya rumah tua bolon perkenalkan nama saya Vicentia Sihite di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan yang terdapat dalam etnis angkola yaitu budaya kelahiran kematian maupun pernikahan budaya yang pertama ada budaya kelahiran dalam etnis angkola budaya kelahiran disebut juga dengan Mangan Daganak Mangan Daganak merupakan upacara syukur yang dilakukan oleh orang tua dengan menyambut bayi yang baru lahir acara ini dapat dilakukan secara sederhana maupun horja godang ataupun acara besar yang dilakukan dengan rasa syukur atau selahirnya bayi tersebut kedua ada budaya kematian dalam etnis angkola yang disebut dengan horja siluluton horja siluluton ini merupakan upacara kematian yang dilaksanakan pada etnis angkola yang memiliki beberapa tahapan yakni tahapan yang pertama ialah membunyikan tawak-tawak ogung dan tabu guna memberitahukan ke desa-desa sekitar ada yang meninggal tahap yang kedua ialah memotong kerbau pemotongan kerbau dilakukan apabila yang meninggal itu ketika berumah tangga sudah dipestakan secara adat karena ketika meninggal juga harus diberangkatkan secara adat tahap yang ketiga ialah mendirikan payung godang berwarna kuning di depan rumah ditambah dua tombak dua podang dan meriam dengan posisi berdirinya ke depan rumah saat duka tahap yang keempat ialah saat-saat maik dibawa kegunggulan harus diletakkan di atas serotok atau ropayan semacam meja yang bertiang empat setinggi 0,50 cm tahap yang kelima adalah tulang rican yaitu paha kerbau yang disembeli secara khusus karena kematian tersebut dan yang meninggal ialah orang tua kemudian diserahkan secara adat kepada kehanggi anak boru dan mora kepada mora sebagai penjelasan bahwa anak borunya sudah meninggal tiga ada budaya pernikahan dalam etnis angkola yang disebut dengan horja godang harwan boru horja godang harwan boru ini merupakan upacara adat pernikahan dalam etnis angkola yang dilaksanakan di tempat pihak laki-laki upacara horja godang harwan boru ialah penyembutan mempelai wanita upacara ini adalah upacara pernikahan yang diartikan sebagai penyembutan kedatangan mempelai wanita oleh pihak mempelai pria pernikahan pada masyarakat angkola bukan hanya sebagai pertemuan kedua-dua pihak saja mempelai juga dapat diartikan sebagai penghubung sanak keluarga syarat dan tahap pelaksananya ialah mengkoyak horbo panaik gondang dan melortor harap pendimadingin fir pendimatogo suku mandailing adalah salah satu etnis di Indonesia persebaran penduduknya berpusat di Sumatera Utara salah satu persebarannya terdapat di mandailing nasal etnis mandailing ini memiliki kebudayaan yang sangat melimpah ada kebudayaan kelahirannya ada budaya pernikahannya dan ada budaya kematiannya untuk mengetahui kebudayaan-kebudayaan tersebut mari simak videonya masuklah kita kepada kebudayaan yang pertama yaitu kelahiran ritual kelahiran di masyarakat mandailing disebut juga dengan mengupah lahiran dagana upacara mengupah bertujuan untuk mengembalikan fondi ke badan dan memohon berkah dari Tuhan yang mahaedah agar selalu selamat sehat dan murah rezeki dalam kehidupan upaya memanggil fondi ke badan ini dilakukan dengan cara menghidangkan seperangkat berangka mengupah dan nasihat mengupah yang disusun secara sistematik dan dilakukan oleh berbagai pihak yang terdiri dari orang tua raja-raja dan pihak adat lainnya dalam ritual mengupah ini terdapat hidangan khusus yang harus disediakan yaitu mampan makanan yang berisi siri beras daun pisang sitabar ikan daging kambing telur ayam dan garam kegiatan ini dilakukan oleh beberapa pihak yakni orang tua anak yang baru lahir kakek dan neneknya keluarga serta ahli tokoh adat setempat yang kedua yaitu upacara pernikahan pada etnis Mandailing masyarakat Mandailing memiliki ritual ketutup dalam upacara adat perkawinan mereka menyebut upacara adat perkawinan tersebut sebagai horja godang horja godang merupakan upacara adat pernikahan yang besar dan terdapat rangkaian-rangkaian upacara adat di dalamnya baik di rumah pengantin wanita maupun di rumah pengantin pria upacara horja godang memakan waktu selama 1-7 hari setuai dengan kemampuan dan ketentuan adat untuk menggelar horja godang tersebut harus memilih tarap dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh adat yaitu menggunakan alat musik godang sambilan tarian tortor pulos memotong kerbau lagu onang-onang dan gelar dapat merupakan komponen yang penting dalam horja godang tersebut pemberian pemberian gelar adat kepada si pengantin menandakan bahwa pengantin tersebut telah melepaskan masa lajangnya dan menjalani adat matobaku atau masa berkeluarga atau berumah tangga gelar inilah yang nantinya akan dipakai dalam memanggil yang bersangkutan terutama pada upacara-upacara adat selanjutnya adalah ritual kematian dalam etnis mandailin ritual kematian ini dilakukan ketika ada masyarakat mandailin yang meninggal diadakan upacara adat mengadati yang disebut sebagai horja membunuh horja membunuh ini dilakukan oleh seorang anak apabila ayahnya meninggal dunia anak itu wajib mengadati jika belum mengadati seorang anak atau keluarganya tetap menjadi kewajiban atau usang adat bagi keluarga dan jika ada yang akan menikah tidak dibenarkan mengadakan pesa adat perkawinan pelaksanaan upacara adat kematian etnis mandailin ini dilaksanakan pada saat penguburan dan pada saat lain yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan kesempatan dan kemampuan keluarganya yang akan berbagi informasi mengenai budaya tradisional etnis nias yuk lebih kenal dengan etnis nias dimulai dari ritual kelahirannya ayah anak pertama mengabarkan kelahiran cucu kepada mertua dan mendapat anak babi yang kedua mertua mengadakan pesta dengan memotong babi untuk merayakan kelahiran cucu anak diberi nama atau lafotorudoi setelah berusia satu bulan dan diadakan pesta lagi setelah memotong babi orang tua membawa anak ke er atau pendeta untuk mendapatkan doa dan persembahan agar anak sehat lalu er diberi emas dan perak sebagai ucipan terima kasih orang tua membayar jujuran kepada mertua setelah anak berusia 3 bulan selanjutnya ritual apa ya bener ritual perkawinan upacara perkawinan masyarakat nias memiliki 4 tahapan yang pertama ada meminang yaitu mengantar emas pertunangan yang disebut dengan memola dan mengembalikan kantong tikar atau fambuli membola yang kedua ada menentukan hari yaitu membicarakan meskawin yang akan diberikan kepada pihak wanita yang disebut dengan yang selanjutnya ada pernikahan pendapat pengesahan adat agama dan pemerintahan yang disebut dengan dan punca adat disebut dengan yaitu pesta perkawinan acara terakhir yaitu menjenguk orang tua membayar jujuran kepada mertua yang disebut dengan famuli luca perkawinan sering dilakukan dengan paksan atau perdamaian antara kampung selanjutnya adalah ritual dalam suasana berduka yaitu ritual kematian ada pun ritual kematian menurut etnis niat dapat dilakukan yang pertama pesta dengan memotong babi dan mendatang ere yaitu pendeta saat orang tua laki-laki sakit memberi makan terakhir dan meminta kemudian selanjutnya adalah mengelap muka mayat dan menyimpan air lab sebagai obat dudukan mayat di depan rumah dan jangan sampai membusuk selanjutnya adalah ambil kepala mayat dan bersihkan dengan minyak lapa tanam di bawah batu berdiri atau buhu dan batu datar atau yang disebut dengan awinan letakkan binu di antara pengkorak sebagai bantal pembantu dan penjaga dan patuhilah pesan-pesan orang tua yang meninggal jika tidak akan menimbulkan masalah pada anak-anaknya demikianlah pembaharan saya mengenai kebudayaan dari etnis nias mulai dari ritual kelahiran ritual pernikahan sampai ritual kematian sekian dari saya sampai jumpa selamat Terima kasih telah menonton Dijari manis, elok letaknya Walau dunia terbelah dua Seni ibunda tetap terjaga Cari yang buruk kita elokan Cari yang elok boleh dikembangkan Berdentam-dentam dentum hoi Tingkah rebuanan Beralun-alun merentuh hoi Iram malaku Berderap-derap bunyi hoi Kaki melangkah Berpasang-pasang tari hoi Geraknya tari Menari-menarilah Tarian Melayu Menari-menarilah Jangan merasa malu Menari-menarilah Sejujur hatimu Menari-menarilah Tanpa rasa juri Menari-menarilah Mersi Menari-menarilah Sesik Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Rumah adat Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Yang pertama Dan menonton Selamat menonton Rumah adat Jabu tersebut Dan menonton Jabu tersebut Dan menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton Rumah adat Simah Rumah bolon Dan menonton Dan menonton Rumah adat Rumah adat Dan menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton Rumah adat Dan menonton 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 Dan menonton